Halo semuanya, kita berjumpa kembali di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Kita akan memasuki pelajaran untuk kelas 12 dengan menggunakan buku Hawaii yang seperti biasanya, yang lengkap dengan buku latihannya. Sementara kita menggunakan dulu materi online. Untuk pertama, ti-ke, kita akan belajar, ni yu shema ai hao, apa kegemaranmu? Kita ulang sekali lagi, ni yu shema ai hao, apa kegemaranmu? Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat memahami bentuk kalimat untuk menanyakan dan memberikan informasi tentang kegemaran. Agar kalian dapat menuliskan bentuk atau format kalimat dengan menggunakan kata rang, ujian tan, jeng jai, tang, dan tan men. Terus, kalian dapat mengapresiasikan orang raga taiji, kaligrafi, dan lukisan tiongkok. Selanjutnya yang pertama, kita akan belajar kosa kata, sheng si, han. Han, han artinya membicarakan. Han han, membicarakan. Han han zi ji, membicarakan diri sendiri. Han han shufa, membicarakan tentang kaligrafi. Han han ai hao, membicarakan hobi. Buat han han zi ji, saya membicarakan diri sendiri. Buat han han zi ji dan ai hao, saya membicarakan hobi atau kegemaran diri sendiri. Kita lanjutkan ke nomor dua. Nomor dua adalah rang. Rang artinya meminta atau mempersilahkan. Rang ini biasanya dia digunakan untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Dengan lebih lembut. Yang mana pola kalimatnya adalah xing atau rang. Kemudian subjek, bisa kata ganti orang. Kemudian kata kerja yang kalian inginkan seseorang melakukan untuk kalian. Contoh. Rang wo sien chan ge ba. Biarkan saya menyanyi dulu. Rang mei mei sien ch fan. Biarkan adik perempuan duluan tak kan. Mama, rang kege kan kan heng kian. Ibu memperbolehkan atau mempersilahkan abang untuk menonton film kartun. Tapi sini, untuk yang kedua ini, kalian harus membuat lima kalimat dengan menggunakan kata rang di buku tugas yang harus dikumpulkan kepada lause hari ini juga. Kita lanjut ke nomor tiga. Nomor tiga, chi yu yuntong. Chi yu yuntong artinya, orang raga gerak badan. Yang pertama adalah, chi ju qiu. Bermain sebat bola. Ta yu mao qiu. Ta yu mao qiu. Bermain. Okey, betul. Yang ketiga, tiau wu menari. Empat, cang ke. Cang ke. Menyanyi. She ying. She ying. Memotret. Kemudian, ini yang paling kalian sukai selama liburan. Wan tien lau yu si. Benar kak? Bermain game komputer. Eh, lanjut. Yang keempat, jientan dan bu jientan. Kalau hanya jientan artinya seterhana. Tapi kalau bu jientan itu artinya memuji seseorang itu hebat atau luar biasa. Contoh, hassan, kui chan ke, kui yu yung, kui tia uu. Hassan cun bu jientan. Hassan sungguh luar biasa. Karena dia mampu menguasai banyak jenis orang raga. Tapi kalau untuk jientan, misalnya, chongwen heng jientan. Bahasa Mandarin sangat gampang. So hanyu heng jientan. Berbahasa Mandarin sangat gampang. Jadi jientan hanya artinya seterhana atau gampang. Tapi kalau bu jientan untuk memuji seseorang itu hebat atau luar biasa. Oke. Yang kelima, kita belajar kebudayaan negara Tiongkok, yaitu silat Tiongkok. Hai ji chuan. Di sini, laksud menyediakan satu video dari Youtube untuk kalian mempelajari cara silat Tiongkok tai ji ini kalau berminat. Kemudian ini adalah sejarah salah satu jenis tai ji, yaitu qing cheng tai ji. Kalian boleh pelajari dan kalian boleh menontonnya jika kalian berminat. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah jai dan jeng tai. Kita sudah pernah pelajari jai di kelas 11 tahun lalu. Bawasannya jai artinya boleh di suatu tempat. Misalnya, wu jai shi xiao, saya di sekolah. Ha jai chao chang, dia di lapangan. Lalsu jai jauh shi guru di ruang kelas. Kemudian yang kedua sekarang kita pelajari adalah jeng tai. Jeng tai, kita lihat dulu apa perbedaannya dengan jai. Sebenarnya jai adalah dia menyatakan suatu pekerjaan atau sedang berlangsung. Jai表示 動作机 berbelajar. Tentu? Tahun lalu helps me Eğer yai. rah dogs kolah. Mx orang ty cyan jauh shi Xia61 mo. GoshKai kah ви ne. Buru sidang rapat. Haleng tai, enjoyed cuan jai. Hari ini sungai rah jaih. Tentu? Yang ke dua ayda. Saya dia bisa menyatakan pekerjaan sedang berlangsung dengan menambahkan bersama-sama. Saya yai sebagai selamat menikmati Selamat menikmati yaitu menggambar pohon dan yang kedua cocok untuk murid laki-laki yaitu menggambar ikan Jadi nanti tugas kalian hari ini adalah tadi membuat lima kalimat dengan menggunakan mempersilahkan atau membiarkan yang kedua kalian boleh membuat suatu video tentang kalian menggambar salah satu baik itu ikan maupun pohon boleh juga kalian memilih lukisan Tiongkok yang lain atau kalian boleh memvideo kalian sedang latihan taiji jadi kalian boleh pilih ya video lukisan atau video taiji yang dikirimkan kepada lause dua minggu dari hari ini kita masuk kita lanjutkan lagi yaitu kata kang dan kang chai kang dapat dikunakan sebagai kata keterangan di depan kata kerja untuk menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan terjadi sesaat sebelum berbicara contohnya ha kang lai chong kuo dia baru datang ke Tiongkok yah dite tiang hua kang kua shang yah telepon kamu baru saja kutinggalkan oke atau ku hentikan kang chai kang chai dan kang bedanya apa kang chai adalah kata benda yang menunjukkan waktu menunjukkan waktu sesaat sebelum berbicara atau tadi contoh kang chai si lai le tadi siapa yang datang xiao li kang chai lai le heng kui jiu jau le xiao li tadi datang sebentar saja sudah pergi oke kita lanjut disini ada chong kuo shufa kaligrafi negara Tiongkok saya akan memberikan contoh cara penulisan shufa yang boleh kalian nikmati nanti di rumah sambil membuka ini ketika menuliskan latihan membuat kalimat rang kalian boleh sambil menonton cara kaligrafi negara Tiongkok ini adalah sejarah tentang terciptanya puas dan tinta negara Tiongkok kalian boleh lihat juga ini waktunya cukup panjang 50 menit kalau kalian daripada di rumah bermain game terus bagusan kalian menonton karena dia ada terjemahan bahasa Inggrisnya oke kita lanjutkan seperti ini kira-kira ukisannya atau gambaran pertamanya bagus lah pokoknya kalian boleh nonton musiknya pun bagus kan ya keren oke sekarang yang kata-kata selanjutnya adalah ancuang hanzi ruanjian ancuang artinya memasang hanzi artinya aksara mandarin ruanjian perangkat lunak jadi ancuang hanzi ruanjian memasang perangkat lunak aksara mandarin contohnya kalian boleh memasang aplikasi daripada pleco yang bisa digunakan untuk mencari aksara mandarin dan artinya dan lagi ancuang hanzi ruanjian selanjutnya adalah terakhir iaitu kita sering mengenakan kata kita sering mengenakan kita apa perbedaannya kita lihat bersama-sama jadi zanmen duyong yu peifang kouyu dou shi biyakshi bau kuo shu wa ren yu ching wa ren zai nai de ren cheng tai zi jadi zanmen biasanya adalah bahasa daerah yang banyak digunakan di bagian peifang negara Tiongkok kemudian dia biasanya mengartikan seseorang berbicara di dalamnya mencakup seseorang berbicara dan orang yang mendengarkan di dalam pembicaraan tersebut tentu liru tong shue men wang lao shi bing le ching jia bu nang lai shang ke le zanmen zi zi xipa murid-murid guru wang sudah sakit dia permisi dia bisa datang masuk kelas ayo kita belajar sendiri jadi zanmen di sini adalah berarti misalnya ketua kelas membicara kepada semua teman di kelas jadi semua temannya termasuk dalam pembicaraan tersebut sehingga dia menggunakan zanmen kemudian selanjutnya adalah 我们 我们一般来说 只能说 只能指 说话人 一方 不包括 听话 的一方 但有时候 包括 双方 例如 你和朋友 去老师家 做客 当你们 要回家 你们想 你们 向老师 说 老师 我们走了 不能 说 老师 咱们走吧 除非 你要请老师 和你 一起 出门 disini untuk asara siang nanti harus perbaiki untuk penulisan siang ini adalah siang berpikir yang 老师 mau adalah siang yang artinya menghadap jadi disini 老师 guru 我们走了 kita pergi jadi waktu kita misalnya ke rumah guru misalnya kalian ke rumah guru jadi bertamu di rumah guru kemudian kamu mau pamitan dengan guru bersama dengan teman-teman kamu untuk pulang maka kalau mengatakan pada gurunya 老师 我们 走了 guru kita pergi berarti disini guru itu tidak termasuk dalam pembicaraan kalian hanya kamu dan teman-teman kamu yang datang bertamu ke rumah guru sedangkan kalau statement berarti antara kamu dan teman-teman kamu kamu mengajak kamu mengajak teman-teman untuk pulang bersama-sama ayo kita pulang jadi kamu sama teman pulang oke kita lanjutkan minggu depan lagi untuk pelajaran hari ini telah selesai jadi kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan kembali langsung dari Google Classroom kita sampai berjumpa 再见 terima kasih terima kasih